kita les kembangin luar halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan ngasih tau sebuah tip itu ini buat orang yang merokok kalau yang tidak merokok tidak diajurkan tapi untuk yang merokok boleh, boleh dicoba tentunya kita bosan lah ya kita bosan dengan aroma rokok yang gitu-gitu aja aroma rokok yang beraroma dengan aroma tembakau atau juga kali ini saya akan ngasih tau bagaimana caranya supaya asap rokok itu berubah aromanya tentunya lebih sedap dong yang perlu kita siapkan adalah yang pertama adalah rokoknya kalau tidak ada rokoknya itu tidak jadi tipsnya yang kedua kita siapkan minyak minyak goreng kita siapkan minyak goreng yang kedua yang kedua kita siapkan kopi ini kopi yang kita nanti bisa jadi ya itulah nanti aja jelaskan kita siapkan minyak goreng bukan untuk digoreng rokoknya kita siapkan kopi ini bukan kita celupin ke dalam rokoknya tetapi ini caranya selama kita ambil rokok satu batang disini kita rokok surya kenapa rokok surya karena rokok surya itu lama habisnya disini cuma 12 tapi dia keras kalau kita isep itu lama habisnya ini baik untuk bagi mereka mereka yang mau hebat kalau lebih hemat lagi kita tengok saja macam ini oke selanjutnya kita kita tadi sudah menyiapkan minyak goreng ini kita gorengnya kita ambil sedikit kemudian kita oles disini kita oles di bagian luarnya sepanjang rokok lalu kita masukkan ke dalam wajan nah bukan ya kita bakar apa sih rasanya dipakar ujungnya ini masih agak teras jadi saya lembutkan dulu dan nanti sempurna enteng kalau furia mesti diginiin berbeda dengan rokok male kira-kira apa aroma yang keluar aroma yang keluar itu semacam aroma pernah dengar pernah minyuk baunya saat tinggal nah seperti itu baunya jadi ketika kita melisap aromanya itu jadi macam kita habis makan sate kita coba lagi tips yang kedua kita letakkan ini dulu kemudian kita ambil kita ambil kopinya kita ambil kopinya bukan kopi ya sebetulnya tapi bagian bawahnya itu ampasnya yang habis yang sudah kita minum dan habis kan tinggal di bawahnya seperti kopi kepala api ini kita oleskan di bagian luar kita oleskan bagian buah kita oleskan bagian buah kita oleskan itu kita isap ulos Jadi aromanya itu dia Memeluarkan aroma sate Seperti asapnya sate Dia terlalu banyak Aromanya betul-betul macam aroma sate ini Boleh dicoba di rumah Bahannya simple Cuma minyak goreng Dan Ampasnya kopi Itu saja Tinggal dioleskan di sini Di bagian luarnya Sudah Kita sudah seperti makan sate Oke Itu saja tips dari saya Kita ketemu Di channel Di konten selanjutnya Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.